Intro Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat menjumpai kalian di kesempatan kali ini. Saat ini saya sedang berada di depan pintu masuk destinasi pariwisata super prioritas Borobudur. Selamat datang di Amazing Indonesia Spesial Borobudur. Pemirsa Candi Buda yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini memiliki magnet yang sangat luar biasa bagi para wisatawan. Nah untuk mengetahui lebih jelasnya, kali ini saya ingin berbincang bersama dengan Pak Pujo Suwarno. Beliau ini adalah General Manager Borobudur Manohara. Pak Pujo, ini bagaimana nih Borobudur bisa dijadikan sebagai magnet yang sangat luar biasa dan tentunya akan menarik pengunjung wisatawan tidak hanya domestik bahkan juga mancanegara nih Pak. Ya, baik. Jadi terima kasih Mbak Artika. Sebagai mana kita ketuai bahwa Borobudur sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas di antara empat destinasi DPSP yang lain. Dan pada saat ini di Borobudur sudah dikebut berbagai macam dukungan infrastruktur ke kawasan. Tadi mungkin sempat dilihat bagaimana wisatawan pada saat akan menunjungi kawasan dan di Borobudur akan melihat gerbang-gerbang baik itu yang di sisi timur. Ada gerbang singa, lalu wisatawan yang dari arah utara ada gerbang kalpataru, dari sisi arah barat ada gerbang gajah, dari sisi selatan ada gerbang kapal samudera raksa. Belum lagi ini yang di kawasan Borobudur sendiri, saat ini penataan terkait dengan infrastruktur jalan, infrastruktur terkait dengan penerangan, lalu pedisterian. Oke, tapi Pak tidak hanya wisata candi, untuk wisatawan yang datang ke sini itu bisa mengeksplore apa aja nih Pak? Iya, banyak yang bisa dilakukan di kawasan dan di Borobudur. Ada kurang lebih 20 desa yang sebagai desa penyangga dan di masing-masing desa sudah dibangun adanya balai ekonomi desa. Biasa disebut balkondes. Di samping itu juga, di masing-masing balkondes ini ada atraksi, ada daya tarik, ada kuliner, ada sentra-sentra keraginan, yang ini bisa dipunjungi oleh wisatawan. Kurang lebihnya begitu, jadi kita konsep ke depan ini kan mengedepatkan ke holiday tourism ya. Jadi bagaimana wisatawan pada saat berkunjung ke Borobudur, tidak hanya menikmati candinya saja, tapi lebih bagaimana mereka bisa mendapatkan satu pengalaman, experience yang ini bisa didapatkan di kawasan. Oke, selama ini persiapannya sudah sampai mana dan apakah memang ada kendala yang mungkin Bapak hadapi nih Pak? Iya, jadi saat ini untuk terutama yang di area dalam, kami sedang menunggu. Jadi ketentuan yang diperlakukan dari kerjaan kebudayaan terkait kunjungan ke Candi Borobudur. Karena ke depan kunjungannya akan diatur, akan dibatasi, ada kuotanya, dan termasuk juga ada aturan-aturan yang ini harus nantinya kami jalankan di lapangan. Oke, kalau kunjungan untuk saat ini bagi para wisatawan itu seperti apa? Sebagai gambaran saja untuk para pemirsa yang mereka ingin datang kembali ke Borobudur, yang memang saat ini sangat terbuka ya untuk semuanya Pak? Betul, jadi kalau saat ini memang sementara wisatawan masih dibatasi kunjungan sampai dengan halaman Candi. Jadi sudah bisa naik ke Yuna 1, tapi baru di halamannya. Belum sampai ke struktur bangunannya. Untuk kunjungan ke struktur bangunan, nantinya akan ada persyaratan khusus ya. Seperti diantaranya memakai sandal upanat, sandal khusus. Ini bisa saya tunjukkan. Kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Ini hasil dari UMKM yang ada di Borobudur dan Magelang. Jadi ini sandal dari pandan, dari daun pandan, anyaman. Nah ini ke depan yang akan dipersyaratkan sebagai salah satu syarat yang digunakan oleh wisatawan pada naik ke monumen. Wajib untuk, oke. Wajib. Itu yang pertama. Yang kedua nanti juga harus didampingi oleh pemandu. Dan yang ketiga karena ini merupakan salah satu bangunan suci ya bagi saudara kita yang beragama Buddha. Jadi wisatawan menggunakan sarung. Nah ini bagian dari pengaturan untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Monumen Candi Borobudur. Oke, untuk harga nih Pak, masih tetap ya Pak? Untuk harga sampai sekarang masih tidak berubah. Jadi untuk wisatawan Nusantara ini Rp50.000 per orang. Sedangkan untuk anak-anak dan pelajar Rp25.000 per orang. Oke, jadi para pemirsa nih langsung bisa berbondong-bondong datang ke Candi Borobudur dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pujo. Harganya masih sama. Dan yang terakhir nih Pak, harapan yang ingin Bapak sampaikan juga kepada para pemirsa? Iya, kami berharap ke depan wisatawan yang akan datang ke Borobudur. Kami pada dasarnya dengan kawasan, dengan senang hati untuk menerima kunjungan dan jangan lupa bersiap-siap untuk menikmati berbagai daya tarik atraksi yang ada di kawasan penyangga Borobudur. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Pujo atas informasinya. Tapi yang paling penting juga untuk para pemirsa yang datang ke sini tetap harus mengikuti standar protokol kesehatan. Selamat siang Pak, barangkali untuk kunjungan ke Borobudur dipantu dengan pemandu wisata. Boleh Pak, dengan Pak siapa? Dengan Pak Maki. Oke Pak, saya ingin ke sana, ingin tahu tentang sejarah Borobudur. Baik, nanti lebih baik saya akan tunjukkan dulu sebelum kita ke Candinya, kita menuju ke satu gambar peta di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur ini. Oke, kalau gitu langsung ke sana ya Pak ya. Yuk kita ke sana Pak. Kita akan melihat map Taman Wisata Candi Borobudur. Baiklah, Mbak Tika, gambar di sini adalah kawasan Taman Wisata Candi Borobudur. Jadi kawasan Taman Wisata ini luasnya kurang lebih 85 hektare. Nah, di mana di sini ada beberapa fasilitas. Yang kita bisa lihat di sini adalah ada gambar gajah. Karena di Taman Wisata ini memang ada 5 gajah dari Sumatera. Nah, kemudian ini adalah gambar Candi Borobudur. Candi Borobudur ini cuma satu candi. Tetapi merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Kemudian ini candi ini dibangun kurang lebih pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra. Ada pun ukuran candi Borobudur ini adalah 121 meter x 121 meter. Dan tingginya 35 meter. Cara membangun candi ini tanpa menggunakan bahan perkat apapun, tanpa semen. Hanya menggunakan namanya sistem interlock. Atau antara batu yang satu dengan lainnya itu saling mengunci satu sama lain. Candi Borobudur ini tidak mempunyai ruangan. Karena Borobudur dibangun di atas bukit. Jadi sebelum ada candi Borobudur ini, ada bukitnya kurang lebih 15 meter. Bukit tersebut ditutupi dengan batu-batu candi tersebut. Yang tadi jumlahnya 2 juta batu. Tetapi candi Borobudur ini mempunyai 10 tingkat. Yang menggambarkan 10 langkah untuk mencapai alam nirwana. Tapi dari 10 tingkat tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama namanya tingkatan kamadatu. Atau dunia nafsu. Kemudian kedua tingkatannya namanya rupadatu. Atau dunia rupa. Maksudnya manusia masih di dunia, tapi sudah bisa mengendalikan nafsunya. Yang ketiga adalah arupa datu. Atau dunia tanpa rupa. Maksudnya mereka sudah sampai ke tingkatan nirwana. Oke. Nah Pak Maki, kalau candi Borobudur ini kan artinya sudah umurnya ribuan tahun. Kita flashback ke belakang. Katanya ada yang terpendam juga. Candi yang terpendam di bawah begitu atau bagaimana sih Pak? Ini sebenarnya bukan terpendam. Tapi? Jadi pada awalnya kemungkinan besar candi ini tidak ingin dibuat dengan 10 tingkat. Tetapi hanya 8 tingkat saja. Tetapi pada abad ke-8 ketika mereka membangun candi Borobudur, itu mereka memulai pembangunan dengan fondasi yang terlalu kecil. Jadi ketika mereka membangun fondasinya, semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika mereka melanjutkan tingkatan di selanjutnya, tekanannya menjadi lebih besar dan lebih berat. Kemudian fondasi yang asli itu mulai merenggang dan akan runtuh. Akhirnya fondasi yang asli tersebut ditutup dengan fondasi tambahan. Fungsi dari fondasi tambahan ini adalah untuk memperkuat fondasinya supaya seluruh bangunannya bisa kuat dan tidak akan runtuh. Oke, tapi itu tidak bisa dilihat oleh wisatawan begitu ya Pak? Itu sebenarnya di sana ada 160 gambar. Dan itu kita bisa melihat sebagian. Karena yang lain masih ditutup dan di sebelah Tenggara sudah dibuka. Jadi wisatawan bisa melihat 4 panel dari 160 panel yang ada. Baik, terima kasih Pak Maki ya. Tidak hanya berwisata sejarah, akan tetapi juga turut melestarikan juga Candi Borobudur ini. Baik, itu tadi awal saya dengan Pak Maki. Nah pemirsa, kali ini saya sudah berada di Museum Borobudur. Penasaran kan isinya apa saja? Langsung saja kita akan masuk ke dalamnya. Pak Maki, kita kesana. Baik Mbak Tika, kita sekarang sudah masuk di dalam Museum Borobudur. Di mana dalam Museum Borobudur ini kita bisa melihat benda-benda asli dari Candi Borobudur yang ditemukan di halaman Candi Borobudur saat diadakan penggalian sebelum pemugaran Candi Borobudur. Tetapi batu-batu ini ditemukan di dalam tanah dan kita tidak tahu posisi asli di Candinya. Jadi kita tidak boleh memasang batu ini di tempat yang sembarangan. Kemudian di sini ditemukan juga patung-patung budak asli dari Borobudur. Tetapi karena bentuknya sudah tidak layak dipasang di Borobudur karena tinggal separuh, maka kita jaruh di Museum. Sebagai monumen saja. Baik Mbak Tika, setelah tadi kita melihat beberapa batu yang ada di Museum Borobudur ini, kita bisa melihat di ruangan sana, itu namanya Ruang Kepurbakalaan. Di mana di sana kita bisa melihat miniatur pagar langkan di Candi Borobudur beserta patung budaknya. Juga bisa melihat beberapa gambar Candi Borobudur sebelum renovasi proses pemugaran hingga setelah pemugaran Candi Borobudur. Kemudian setelah keluar dari Ruang Kepurbakalaan, kita bisa masuk ke ruangan di sebelah sana, yaitu ada Ruangan Karma Wibangga. Di mana di sana kita bisa melihat beberapa gambar dari relief yang ditutup dengan fondasi tambahan tadi. Di mana di sana ada 160 panel relief Karoma Wibangga, tetapi yang kita bisa dilihat di sana ada beberapa gambar saja. Oke, tapi pengunjung tetap bisa masuk ke sana begitu ya Pak? Pengunjung bisa masuk dan bisa melihat gambar-gambar tersebut. Oke, baik. Pak Maki, terima kasih ya Pak atas informasinya. Sama-sama Mbak Tika. Pemirsa Candi Borobudur masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi para wisatawan domestik dan juga mancanegara saat mereka berkunjung ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka tidak hanya dapat melakukan wisata edukasi, wisata religi, bahkan juga wisata sejarah. Dan itulah sebabnya Candi Borobudur ini pernah masuk ke dalam tujuh keajaiban dunia. Inilah akhir perjalanan saya di Candi Borobudur. Selanjutnya kira-kira saya bakal kemana ya? Ikuti terus Amazing Indonesia! Terima kasih telah menonton!